Jelas Pak, jelas. Baik, kita mulai saja. Hari ini adalah sesuai dengan minggu yang lalu, Pak Adi sudah berikan satu pengumuman. Sudah dibagi tugas kelompoknya, kemudian hari ini kita presentasikan kreatif brief untuk perancangan iklan yang akan dibuat kelompok. Walaupun tugas kelompok, tapi masing-masing tetap akan membuat desainnya sendiri-sendiri. Sehingga diibaratkan satu kelompok memberikan alternatif tiga desain. Misalnya kalau anggotanya tiga. Kalau anggotanya dua, satu kelompok mengharap satu kampanye perekaman untuk produk, jasa, ataupun program, satu program yang mengkampanekan suatu program, misalnya pemerintahan, misalnya program suatu kegiatan. mempromosikan suatu kegiatan, misalnya, satu aktivitas. Di situ masing-masing merancangkan suatu desainnya menurut gayanya sendiri-sendiri. Jadi tugas kelompok ini hanya untuk mendiskusikan grafis briefnya, tujuannya, sasarannya, pilihan tersebut, pemilihan media, fitur produknya. Nah, itu mungkin sama, tapi nanti gaya desainnya tentu gaya sendiri-sendiri. Baik, silahkan dulu. Siapa, kelompok siapa yang mau menawali untuk mempresentasikan, nanti kita bisa diskusikan. Sambil menunggu yang lain, kita langsung mulai saja. Gimana, siapa dulu? Yang sudah siap? Denny? Gimana, sudah siap? Lunggu Ardian, Pak. Lunggu Ardian? Ya, file-nya sama dia. File-nya sama Ardian. Julio? Gimana, Julio? Kelompok Julio sudah siap? Mario, kelompoknya siapa, Mario? Sama Singgi, Pak. Nah, itu Singgi sudah datang. Dika? Dika sama... Dika, kelompoknya siapa, Dika? Cek, cek, Pak. Suara Pak Edri putus-putus, Pak. Oke. Putus-putus, ya. Di sini, Hujan. Di sini, Hujan enggak? Sinyal saya, Pak. Yang selek, Pak. Dika, kelompoknya siapa? Saya kelompok sama Fatoni. Fatoni. Yang presentasi siapa, Dika apa Fatoni? Ini nanti, kelompoknya. Yang presentasi, Dika apa Fatoni? Bersama-sama. Oh, putus. Baik. Kelompoknya Mario. Silahkan, kelompoknya Mario. Itu Singgi sudah datang, tuh. Gimana? Silahkan. Halo? Belum bisa di-share script, Pak. Oh, iya, iya. Sharing. Oh, partisipan. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si pendahuluan dulu, nah. Pendahulannya ini suatu barang atau jasa. Agar dapat diketahui banyak orang dan membujuk agar orang membeli barang atau jasa tersebut. Pasti akan media untuk menginformasikannya atau menjebarkannya. Laki-laki iklan, iklan adalah informasi yang isinya membujuk halayak banyak atau orang. Banyak supaya tertarik pada barang atau jasa yang ditambahkan. Nah, mengabanyakan iklan. Mengabanyakan iklan adalah cara agar informasi tentang barang atau jasa tersebut bisa tersebar kepada halayak ramai. Cara yang biasanya sering digunakan untuk mengiklankan barang atau jasa biasanya menggunakan media luar, ruang, seperti spandit dan banner, media cetak, seperti browser dan poster dan media elektronik, seperti di media sosial. Barang atau jasa yang akan kami iklankan itu produk dari Nike, seperti sepatu, celana training, jaket, dan baju. Kami memilih produk Nike untuk diiklankan karena banyak produk-produk Nike, seperti sepatu, celana training, jaket, dan baju yang banyak dibutuhkan konsumen. Karena termasuk dalam sandang dan menjadi kebutuhan primer seseorang. Target audiennya ini dimulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Iklan ini kami tujukan kepada anak-anak sampai orang dewasa karena banyak orang yang membutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Setelah produk ini kebanyakan dibuat untuk orang dewasa. Nah, media yang kami buat adalah media ruang seperti spanduk dan banner, media cetaknya seperti browser dan poster, media elektroniknya, media sosial. Untuk desain iklan akan disertakan gambar untuk dipromosikan dan informasi-informasi seperti harga, kualitas dari barang tersebut, dan informasi seperti membutuhkan konsumen minat untuk membelinya. Untuk warna, akan diberikan warna yang cerah karena kebanyakan produk ini dicari oleh remaja atau orang dewasa yang didentik dengan kemewahan. Penempatan media iklan. Iklan ini akan ditempatkan di tempat keramaian seperti media luar. Ruangnya seperti spanduk, baliho, dan banner akan ditempatkan di pinggir jalan ramai seperti lampu merah. Agar dapat dibaca pengendara serta tempat keramaian seperti pinggir kampus, pinggir pabrik, dan tempat event. Media cetaknya, browser dan poster untuk browser akan diberikan kepada layar ramai. Dan poster akan ditempel di tempat keramaian seperti lampu. Media elektroniknya dibagikan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Karena kebanyakan remaja dan orang dewasa banyaknya menggunakan media sosial. Sudah, Pak. Jadi naiki ya. Cuman di sini belum diterangkan ya. Nanti dilekapi ya. Konsep fitur produknya. Apa saja yang menjadi fitur produknya. Yang ingin ditawarkan itu apa saja. Kemudian termasuk konsep kreatifnya. Kenapa menggunakan gaya visual semacam itu. Komposisinya. Apakah menggunakan komposisi yang seperti apa stylenya. Jadi menerangkan tentang strategi kreatif visualnya. Termasuk fitur produknya yang ingin ditawarkan. Jadi kan nanti kita kenali dulu produknya. Produknya ini. Produknya ini seperti apa. Lalu nanti bagaimana meniklankannya dalam eksesannya. Ini belum dijelaskan. Dilengkapi saja ini nanti ya. Pada waktu ujian ya. Ini kan masih pada taraf awal ya. Jadi nanti kira-kira kreatifnya. Mohon dilengkapi. Oke. Jadi itu produknya. Produknya. Bermacam-macam ya. Satu merek. Satu brand. Tapi bentuk produknya ada sepatu. Ada jaket. Ya itu niatnya mau satu set semua gitu. Nah. Satu. Oke. Tidak apa-apa. Jadi beragam produk. Produk Nike ya. Baik itu. Nanti digambarkan. Dalam media-media iklan tersebut ya. Baik. Kemudian kelompok selanjutnya. Silahkan. Kelompoknya Mario. Dan Singgih. Nah itu produknya Nike. Cuman tadi catatan tadi. Kreatifnya dilengkapi dengan analisa fitur produknya. Supaya nanti nyambung. Jadi sebenarnya ini kan yang mau diiklankan kan produk ini. Nah produknya seperti ini karakteristiknya. Nah. Nah nanti. Kemudian juga. Strategi visualnya. Gaya visualnya bagaimana untuk menerjemahkan. menerjemahkan pesan-pesan penjualan terhadap Nike ini. Dalam visual kreatif desainnya itu. Nah itu diterangkan nanti. Apagaimana strateginya. Walaupun nanti kemudian. Masing-masing anak. Itu bisa. mengembangkan sendiri-sendiri. Bagaimana mereka membuat karakter. Yang masing-masing. Oke. Selanjutnya. Kelompoknya siapa? Kelompoknya Mario sudah. Kelompoknya Jika. Mana Jika? Tadi muncul. Kelompoknya Tony ya? Iya Pak. Ini baru muncul. Oke silahkan. Kelompoknya Jika. Atau Tony. Jika muncul. Silahkan. Sebentar. Sebentar masih loading. Loading ya. Sudah kelihatan Pak. Start it. Halo. Gambarnya belum muncul. Oke. Sudah kelihatan. Sebentar. Halo. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Dika Fisore. Saya dan Dika. Pada presentasi saya ini. Halo. Kok putus-putus itu? Pada presentasi saya ini. Saya mengambil salah satu instansi. yaitu samsat. Samsat. Samsat patent yang berada di tengaran. Sedikit pengantar saja. Samsat itu adalah merupakan sebuah sistem kerja secara terpadu pada Polri. Dinas Pendapatan Provinsi dan PT Jasara Harca Persero dalam pelayanan untuk merbitkan STNK dan TNKB yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara. Baik melalui pajak kendaraan bermotor, kendaraan dan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dan dilaksanakan bahwa satu kantor yang dinamakan kantor bernama samsat. Jadi di tengaran itu ada sebuah samsat yang namanya samsat patent tengaran. Jadi kita itu mau menawarkan tentang bagaimana kemudahan membayar pajak di samsat patent tengaran. dan kecamatannya masyarakat belum ketahui dan masih kesulitan untuk mengurus pajak kendaraan baik nomor lokal ataupun luar daerah. Jadi di sekeliling kecamatan tengaran itu problemnya belum tahu kalau, kan itu samsatnya baru gitu. Jadi belum tahu kalau di daerah situ ada samsat seperti itu. Dan solusinya adalah mengadakan kampanye iklan samsat di daerah tersebut untuk menaruh pada masyarakat agar tidak bersusah payah mengurus pajak kendaraan keungaran. Terus ini target audiensnya. Demografi laki-laki atau perempuan di atas 17 tahun atau pemilik kendaraan. Pekerjaan, mahasiswa, semua pekerja atau semua pekerjaan. Geografisnya semua masyarakat di sekitar kecamatan tengaran dan sekitarnya. Psikografis, ulasan masyarakat, adanya samsat di tengaran. Contohnya saya senang saat ini saya tidak perlu repot untuk meminjam KTP atas nama karena cukup menambahkan payah Rp50.000 dan masih bisa menyingkat waktu tidak perlu jauh-jauh keungaran atau ke kudus. Terus tujuan dari kampanye itu menginformasikan adanya samsat ini untuk mempermudah masyarakat untuk mengurus atau membayar pajak kendaraan tahunan maupun perpanjang nomor kendaraan di daerah kecamatan tengaran. Pasalnya dari informasi dihimpun di lokasi terlihat antrian masyarakat sedang membayar pajak kendaraan terhitung 30% kendaraan yang dibayar pajak terberplat nomor luar daerah Kabupaten Semarang. Namun hal itu tidak menjadi persoalan karena cukup membayar payah tambahan biaya untuk ACC KTP. Terus media luar ruangan dan setak, banduk, media mempromosikan adanya samsat di tengaran, baliho sebagai media untuk menyampaikan materi kampanye iklan berkaitan samsat di tengaran, terus bannernya untuk menarik perhatian masyarakat agar mengurus pajak tepat waktu di samsat tengaran. Terus brosur untuk menawarkan secara detail adanya samsat di tengaran, terus panduk memberikan pesan pada halayak atau mengajak masyarakat yang bersifat persuasif di samsat tengaran. Terus ini teknik visual dalam mendesain saya menggunakan unsur warna. Jadi menggunakan dua unsur warna biru dan kuning. Di bagian atas itu biru, melambangkan logo korlantas karena berhubungan dengan perpacakan kendaraan. Terus yang kedua menggunakan warna dipilu, melambangkan logo tribatra kepolisian. Selain itu warna dipilu juga kontras dengan blue navy. Terus pattern untuk background menggunakan unsur batik kaung untuk menambah nilai visual pada desain dan melambangkan kalau ini salah satu daerah jateng. Terus ini teknik visual dalam mendesain. Yang kedua adalah penggunaan logo instansi dan simbolik. Jadi pada brosur atau banner atau apapun nanti yang kita bikin itu disertakan tiga logo ini. Logo polri, korlantas, dan jasar harja karena itu bersangkutan. Jadi penempatannya polri paling kanan karena paling tinggi di antara tiga logo di atas kedudukannya. Terus disusul dengan korlantas dan jasar harja. Terus menambahkan personal seorang puluhan cantik agar menarik target audiens untuk membaca dan mengamati gambar. Terus ini strategi penempatan desain untuk balihonya penempatan di pasar tengaran. Karena banyak orang berkumpul dan lewat. Jadi disimulasinya ini di pasar tengaran. Terus ini sepanduknya penempatan di dekat lokasi samsat agar orang tahu dan mengerti lokasi samsat setelah apa yang bisa dibayar, apa aja yang bisa dibayar di samsat seperti di luar daerah atau memperpanjang kendaraan dan segala macam itu. Terus ini banner-banner. Kita pakai banner kecil-kecil itu ditaruh di tembok-tembok trotoar atau di pinggir jalan dekat pertigaan karena banyak pengendara lewat dan mengurangi kecepatan di pertigaan. Terus brosurnya kita sebar di samsat pusat tengaran agar sebagian masyarakat yang dekat dengan samsat paten tengaran atau ada yang lebih dekat dari, atau yang jaraknya itu lebih dekat dari pusat bisa ke tengaran seperti itu. Terus ini strategi penempatan desain posternya kita tempelkan di tempat umum seperti polsek. Jadi kan banyak orang mengurus surat-surat atau apa-apa pun di polsek jadi tahu kalau ada samsat baru di tengaran seperti itu. Terus terminal juga banyak berkumpul orang mungkin di tempat-tempat umum seperti itu. Terus strategi penempatan desain di Instagram. Saya memilih sosial media Instagram karena memiliki tidak terhingga followers. Jadi kita memiliki akun, followers banyak, jadi orang lebih gampang tahu seperti itu. Terima kasih mungkin seperti itu Pak. Baik ya. Nah ini kan sudah cukup agak lengkap dibandingkan dengan kelompok sebelumnya ya. Jadi kelompoknya Tony dibandingkan dengan sebelumnya tadi. Sudah cukup lebih lengkap ya nanti. Paling tidak semua kelompok ya apa yang dibahas oleh Tony tadi ya. Ada tujuan, iklanan tadi memberikan keterangan tentang fitur broda. Kebetulan broda yang ditawarkan itu adalah layanan kantar samsat. Jadi berupa jasa ini ya. Jasa pelayanan dari instansi pemerintah. Kemudian tadi juga diberikan alasan-alasan tentang penempatan, kemudian visual, dan sebagainya. Jadi kemarin sudah mencoba kamu menggunakan format kreatif brief yang banyak ditemukan juga di internet. Dan kreatif brief itu komponannya apa saja kamu uraikan. Kemudian nanti dari kreatif brief ini kemudian kita punya gambaran. Termasuk target audiensnya siapa, geografinya bagaimana, psikografinya bagaimana. Nah sehingga kita bisa mengerti, mengkomunikasikan kepada siapa ini yang menjadi sasaran. Oke. Berikutnya. Masih masih ada tiga, tiga kelompok lagi. Silahkan, kelompoknya siapa dulu. Lagi. Itu Aldian sudah datang, kelompoknya Denny. Aldian. Irham, silahkan Irham. Boleh. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Ya. Bikin landscape agak besar. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan kami dari kelompok KKV Pagi, yang beranggutakan saya sendiri, dia, terus, dan Risa. Kemudian, sebelum saya jelaskan, ini kan karena kita brief untuk awal ya Pak, jadi saya hanya memberikan keterangan singkat saja, bahasanya untuk mengenai produk apa yang ingin dikampanyekan, dan terus model seperti apa kampanye-nya seperti itu saja. Terus, sebelumnya ini pembukaannya, bahasanya periklanan adalah bagian dari pembayaran pemasaran yang secara sederhana, dan dapat didefinisikan sebagai pesan menawarkan sesuatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui sesuatu media. Terus, iklan dalam bahasa Indonesia, yaitu pariwara. Jadi, segala bentuk promosi tentang kebarang, jasa, dan tempat usaha yang ingin disampaikan kepada kelayak orang, agar mendapatkan apa, dan bisa disebut juga sebagai sponsor. Dan ini produk yang akan kami kampanyakan, yaitu Al-Hikmah Mar. Ini masuknya lebih ke jasa wak ya, jadi jasa penyedia barang-barang seperti itu. Dan sedikit saya jelaskan singkat, bahasanya Al-Hikmah Mar itu juga berdiri di bawah hayasan Al-Hikmah. Kemudian, dengan dan dulu namanya, yaitu Koperasi Al-Hikmah pada tahun 2015. Kemudian, bekerjasama kepada vendor lain, dan mengubah nama menjadi Indokopimat, dan pada bulan ini akan direbranding lagi menjadi Al-Hikmah Mar pada akhir bulan ini. Kemudian, karena kita mengambil nama ini karena emang mau di rebranding, ya sudah kita sekalian saja seperti itu, Pak. Terus, ini visi-visi misinya bercerita membuat kehidupan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih penutrisi untuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Terus, ini aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Jadi, menjadikan pelanjutan sebagai inti dari aktivitas yang didapat dan menjaga bisnis. Dan tujuan dari iklan kita yaitu memberikan informasi. Jadi, ya, Kak tadi informing, kita memberikan informasi kepada Pak Layak tentang produk apa yang akan kita tawarkan, seperti itu. Dan di sini produk yang ditawarkan yaitu tidak hanya barang-barang keseharian, itu juga terdapat fotokopi, yang di mana tidak semua minimarket ada fotokopinya, seperti itu, Pak. Terus, dan ini membujuk atau persuasi, persuasi untuk mengajak masyarakat sekitar Karanggede, terutama ya, Pak. Karena ini sekupnya masih di Karanggede, belum sampai menjaga kejauh. Jadi, lebih ke masyarakat Karanggede, dan mungkin khususnya untuk pegawai-pegawai sendiri di ayasan. Kemudian untuk meminta, bahasanya kita mengajak untuk berbelanja di Alikmah Martu. Kemudian mengingatkan, tadi remaining, yaitu ini juga menjadi sarana untuk mengingatkan, bahasanya ada minimarket atau jasa yang menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, dan banyak halnya seperti itu, Pak. Kemudian, memberikan nilai tambahan tadi, dan prinsip konsumen, ya Pak. Kemudian, mendampingi, yaitu salah satu anggota alat dari tim atau perbaruan komunikasi pemasaran. Jadi, pada saat lainnya, perang utama periklanan mendampingi sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya dan perusahaan dalam berkomunikasi. Dan nanti untuk konsep iklannya, yang pertama kita menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik dan logis. Dan iklan ini kan nanti akan kita bagi jadi tiga aspek, ya Pak, ya. Dari aspek, apa namanya, sebagai media cetak, entah itu media cetak indoor dan outdoor, kemudian juga ada media sosial, atau media elektronik. Terus, ini secara keseluruhan, semua iklan itu akan kami masukkan ke sini, yaitu tadi memilihkan kata yang tepat, terus disusun secara singkat, kemudian mudah diingat, menarik. Ya, mungkin ini prinsip-prinsip iklan pada umumnya, ya Pak. Terus, untuk nanti, untuk kelanjutannya, ya akan kita desain sebagaimana tugas yang diberikan, yaitu untuk media cetak outdoor, kita menggunakan, apa namanya, baliho dan sebagainya. Nah, dan nanti akan ditempel di area sekitar karengeti, karena memang untuk saat ini konsumen yang akan dijangkau atau target pemasaran, yaitu masih masyarakat sekitar karengeti dan sekitarnya. Kemudian untuk media cetak iklan, media elektronik, nanti akan kita buat desain seperti aplikasi, seperti itu, kayak jadi belanja online, karena memang kondisi yang seperti ini, yang seperti kita rasakan, itu lebih maraknya untuk berbelanja online, maka kita akan membuat desain aplikasinya, yaitu belanja online itu, Alik Mahmat, dan itu mungkin aplikasi itu hanya bisa diakses untuk yang daerah terjangkau, seperti itu, Pak. Jadi, ibaratnya kayak permasaran pre-order, seperti itu. Terus, itu tadi untuk elektronik, dan untuk media cetak pindernya, mungkin nanti akan ada brosur, ya Pak, ya. Seperti iklan pada umumnya, kita akan menawarkan apa, membuatkan brosur yang mungkin berisi katalog juga, dan nanti akan kita tampilkan logo, dan karena mau di rebranding ini, kita juga akan membuat logo sendiri, seperti itu, Pak. Sehingga bagus membuat logo, dan sebagainya itu. Jadi, ini ibarat kayak pembaruan, jadi kita sekaligus mengambil target ini, Pak. Gitu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk kurang lebihnya. Terima kasih dan saya dan mengahkili kelompok saya dan teman-teman saya dari kelompok ini. Mengucapkan mohon maaf bila banyak salah dan siap menerima kritik dan saran dari Bapak dan teman-teman yang lainnya. Ya, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi ini kelompoknya Rizkon, Diyah, dan Risa ya. Jadi nanti, kata kuncinya adalah referensi. Bahwa semakin banyak referensi, maka pengetahuan kalian akan semakin lengkap. Maka, usahakan carilah referensi di internet dari jurnal-jurnal penelitian tentang rebranding misalnya. Kalau punya si Erhan tadi ya, rebranding. Cari. Sehingga nanti PPTMU itu dilengkapi dengan dasar kajian, analitiknya itu ada. Jadi nanti, waktu uas itu cukup komplit, cukup lengkap. Kajiannya ya. Jadi, tadi Pak Adi mulai membiasakan kalian sekarang, karena kalian di tingkat akademik ya. Baik di tingkat sarjana ataupun ahlimatnya, maka silahkan dilengkapi kajiannya dengan lengkap. Oke, berikutnya. Saya ada dua lagi. Oke. Jodh, Julio? Ya, Pak. Saya dulu, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Sudah kedengeran, Pak? Ya, ya. Silahkan. Waalaikumsalam. Gambarnya sudah jelas, Pak? Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok lima yang beranggotakan saya sendiri dan Nanda Eliana. Di sini saya akan menjelaskan konsep kreatif dari PT Gumindo, Buga Manis, yaitu produk Waci Rebu. Sekilas tentang PT Gumindo Buga Manis, yaitu didirikan pada tahun 1995 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 2004 dan terus berkembang hingga saat ini. Produk yang dihasilkan adalah kuaci biji bunga matahari dengan merek Rebu, yang telah dipasarkan di seluruh Indonesia baik di pasar tradisional maupun di pasar modern. Produk merek Rebu merupakan salah satu produk dengan merek terkuat dan menjadi market leader untuk kategori kuaci biji bunga matahari di pasar modern. Produk tersebut mudah ditemukan di hypermarket, ternama seperti Carpool, Hipermart, Giant, Lottemart, Superindo, Disupport Market Hero, Yogyak, Food Hall, dan lain-lain. Dan beberapa modern outlet lokal yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Tentang biji bunga matahari dan manfaat kuaci rebu, bunga matahari tumbuh-subur di gunungan karena kelembaban yang cukup dan banyak sinar matahari. Bunga matahari tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 1.500 mdpl. Bunga matahari dapat dijadikan tanaman hias. Untuk kuaci rebu yaitu terdapat vitamin E yang merupakan antioksiden yang melindungi sel-sel tubuh dari serangan radikal bebas sehingga tubuh dapat dijaga untuk tampak bugar dan awet mudah. Di samping itu vitamin E juga berfungsi untuk melindungi sel-sel kulit akibat radikal bebas, melindungi kerusakan DNA sel-sel kulit sehingga mencegah kerusakan serabut kolagen dan elastin yang memicu terjadinya kulit keriput dan kendul. Tentang kuaci rebu, kuaci rebu adalah produk kuaci dari PT Gumindo Buga Manis yang terbuat dari biji bunga matahari yang merupakan salah satu tanaman subtropis. Kuaci mempunyai banyak sekali manfaat untuk tubuh kita, misalnya bagi cemilan diet, antipenuaan, menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung dan strok, serta baik bagi ibu hamil. Untuk mereka yang menyukai keaslian rasa kuaci dibuat dengan teknologi tinggi agar dapat memberikan kelezatan dan keaslian rasa serta mempertahankan kualitas yang tinggi. Untuk fitur-fitur produk dari PT Gumindo Buga Manis yaitu yang pertama yaitu kuaci rebu dengan rasa original. Untuk mereka yang menyukai keaslian rasa kuaci dibuat dengan teknologi tinggi agar dapat memberikan kelezatan dengan kehasilan rasa. Terdapat ada empat ukuran yaitu 300 gram, 150 gram, 70 gram, dan yang rentengan 13 gram. Untuk yang selanjutnya yaitu rasa susu. Perpaduan rasa kuaci berkualitas dengan penikmatan susu yang akan memberikan sensasi tersendiri bagi penikmat cemilan sehat bergizi. Terdapat tiga ukuran yaitu 150 gram, 70 gram, dan 13 gram. Untuk selanjutnya yaitu rasa kuaci berkualitas dengan penikmatan rasa dan aroma green tea yang akan memberikan sensasi tersendiri bagi penikmat cemilan sehat bergizi ini. Terdapat tiga ukuran yaitu 150 gram, 70 gram, dan 13 gram. Untuk yang terakhir yaitu rasa karamel. Perpaduan rasa kuaci berkualitas dengan penikmatan rasa karamel yang memberikan paduan rasa manis dan gurih di setiap gigitan yang akan memberikan sensasi tersendiri bagi penikmat cemilan sehat bergizi ini. Terdapat tiga ukuran yaitu 150 gram, 70 gram, dan 13 gram. Untuk problem and solution yaitu problem masyarakat tidak mengetahui banyaknya kasiat dan betapa bermanfaatnya kuaci yang selama ini dianggap tidak penting. Solusinya adalah membuat kampanye iklan untuk lebih memperkenalkan kuaci ribu pada masyarakat agar mengkonsumsi kuaci yang sangat bermanfaat dan bergizi karena terdapat vitamin E. Untuk target audiens yaitu demografi, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Untuk usia, semua usia dari anak-anak hingga dewasa. Untuk pekerjaan diri, semua jenis pekerjaan. Untuk biografis, semua wilayah di Indonesia atau dimanapun. Untuk psikografis, seorang ibu yang memberikan semua yang terbaik untuk setiap anggota keluarganya. Dengan memberikan semua yang bergizi dan bermanfaat untuk semua anggota keluarganya. Contohnya audiens yaitu ibu Ida. Walaupun selalu sibuk dengan pekerjaannya, ibu Ida tetap memberikan semua yang terbaik untuk keluarganya seperti makanan. Maka ibu Ida sering menyediakan atau menstok makanan yang bergizi. Untuk single-minded preposition, keluarganya sehat dengan mengkonsumsi kewajir ibu al-varian rasa. Untuk kasih sayang, target audiens sangat dekat dengan hal ini. Diharapkan iklan yang akan dibuat ini dapat menyentuh secara emosional terhadap target audiens. Untuk keceriaan, jika membicarakan target audiens, maka akan sangat erat kaitannya dengan keluarga dan hal yang bisa diambil dari keluarga adalah keceriaan antara anggota keluarga. Untuk logo Pajir Ibu, seperti ini merah dengan gradasi hitam dan merah. Seperti ini, simpel sekali. Nanti yang saya akan buat di desain media luar ruangan seperti Banner, Baliho, dan Spanduk. Dan untuk mengulik tentang produk kuaci rebus, sebenarnya desain yang lama kuaci rebus seperti ini. Ada dua, yang rasanya susu dan original. Sebetulnya dari kedua desain ini, bisa disimpulkan bahwa tidak sama desainnya dengan yang kemasan baru seperti yang di bawah ini. Lebih konsisten lagi. Dan lebih menarik target audiens. Itu untuk kemasan lama dan kemasan baru. Untuk selanjutnya, ini desain di web resminya PT. Gumindo Buga Manis. Untuk desain webnya yang dulu seperti ini. Mungkin menarik seperti ini. Terus untuk desain yang barunya, seperti ini. Nah, rencananya saya akan membuat seperti Banner, Baliho, dan Spanduk. Dengan sama seperti ini, hanya lebih ditambahkan unsur yang paling kelihatan dan paling banyak yaitu warna backgroundnya merah dan hitam. Seperti itu. Untuk selanjutnya, cara persuasifnya dengan mengiklankan produk kuaci di YouTube yang menonjolkan jelas kuaci dan varian rasa kuaci rebus tersebut. Untuk selanjutnya, yaitu dengan membuat iklan di televisi yang menceritakan kelangkaan produk kuaci rebus saking terkenal dan enaknya. Menjadikan orang-orang seperti mumi yang sedang mencari-cari kuaci langka tersebut. Dan di skin ada dua orang laki-laki dan seorang laki-laki yang sedang asyik makan kuaci rebus dengan menonjolkan produk yang sangat jelas ditujukan agar masyarakat lebih mengenal kuaci rebus tersebut. Jadinya, intinya saya nanti dengan kelompok saya yaitu Nanda akan membuat desain mungkin sama seperti ini, tapi hanya beda di background dan teknik visualnya, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan apabila ada salah kata, tadi cukup lebih lengkap lagi ya, ada pembahasan tentang karakteristik dari produk dan lembadanya. Jadi nanti dilengkapi kreatif driv-nya semuanya ya untuk kelompok ya. Jadi, tadi Pak Adi sudah mengumumkakan kata kuncinya adalah referensi. Berarti tentang desain juga bisa saja referensinya adalah iklan-iklan yang sudah ada seperti apa. Kemudian juga mungkin iklan, kalau ada iklan televisinya, ataupun mungkin iklan-iklan pesaingnya bisa jadi. Jadi referensi ini kan menjadi bahan kita. Ibaratnya kalau bahannya lengkap, masakan kita juga lebih komplit. Lebih variasinya lebih banyak lagi. Sehingga referensi itu bisa saja referensi dari media-media yang sudah dipakai, ataupun media pesaingnya. Misalnya punya Erham tadi. Erham? Erham? Ya, Pak. Jadi referensinya bisa tidak hanya desain yang sudah ada, tapi termasuk pesaingnya. Oh, ya. Jadi, misalnya pesaingnya apa? Misalnya Afamat, apa Indomart, atau Mat-Mat yang ada di sekitarnya. Kita kenali karakter mereka. Kita buat diferensiasi. Pembeda. Faktor pembeda. Pembeda dengan mereka. Sehingga jangan sampai sama. Kalau sama, nanti mereka sudah terkenal, kita jadi kalah. Tapi ditampilkanlah, karena ini juga rebranding ya, memunculkan karakter. Karakter dari produk ataupun institusinya tadi seperti apa. Jadi, konsep-konsep desainnya itu bisa menciptakan suatu karakter baru. Karakter visual maksudnya ya. Karakter visual baru yang bisa diingat. Ya, tadi kan reminding. Agar selalu diingat terus. Ya, mengingatkan kembali kalau ada produk itu, lembaga itu, layanan itu. Lalu munculkan kekhasannya juga. Layanan yang baru seperti apa. Kalian harus banyak baca. Nanti dilengkapi, walaupun PPT, dilengkapi ke referensi, kajian referensinya ya. Baik referensi visual, ataupun referensi jurnal, akademik. Cari, misalnya kalau rebranding ya cari perancangan rebranding produk apa. Di Google Cendekia ya, bagaimana Pak Edi? Google Cendekia. Buat cari referensinya. Lalu kamu akan baca itu. Bagaimana mereka melakukan. Mereka menentukan target audiens. Bagaimana mereka membuat satu strategi. Baca itu. Lalu terapkanlah di dalam kreatif. Diskusikan dengan kelompok supaya apa. Baik, kelompok terakhir. Kelompok terakhir kalau ini yang belum maju. Saya, Pak. Kelompoknya saya. Ya, silahkan. Share screen-nya belum bisa, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih Jackboy Anchor Salatiga Delivery untuk projek UAS kita kali ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan sejarah dari Jackboy Salatiga. Jackboy merupakan salah satu usaha serupa ojek online yang beroperasi di Salatiga. Ide usaha ini berawal dari seringnya Pak Sahono, pemilik Jackboy, melihat status teman-temannya di Facebook yang mengeluh kelaparan di malam hari saat sedang hujan. Memerlukan seseorang yang memerlukan layanan yang dapat mengantar makanan. Sahono menilai bahwa orang-orang semakin malas. Dari sinilah ia melihat ada peluang untuk menjalankan sebuah business. Jackboy sendiri launching pada tanggal 17 Agustus pada tahun 2016 dengan semangat kemerdekaan-nya. Namun Jackboy belum melakukan orderan pertama pada tanggal tersebut. Jackboy baru mendapat orderan perdana pada tanggal 21 Agustus 2016. Dari usaha ini, Sahono berharap Jackboy dapat memberikan yang terbaik untuk Salatiga. Awalnya, Sahono berniat memberi nama Jackboy untuk melayani pesan antar makanan saja. Namun situs di jaring sosial, Facebook, menolak nama tersebut dan akhirnya diganti menjadi Jackboy. Seiring berjalannya waktu, Jackboy tidak hanya melayani pesan antar makanan, namun juga jasa antar barang, antar dokumen, antar jemput orang, antar laundry, ke bengkel, uji motor, dan lain-lain. Bahkan Jackboy pernah mendapatkan orderan untuk menemani pelanggan pergi ke resepsi pernikahan. Jackboy sendiri sudah melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, bahkan memperluas media promosinya menggunakan web, bahkan menggunakan aplikasi yang dapat diunduh di Playstore saat ini. Dari pihak Jackboy sendiri dalam pembuatan aplikasi yang menunjang usaha mereka, mereka menghindari tampilannya yang berlebihan atau alai. Meskipun begitu, transaksi yang mereka lakukan sampai saat ini masih menggunakan layan satu nomor center yang dapat diakses melalui WhatsApp, SMS, atau telepon. Hal ini dilakukan karena pada saat Jackboy launching menggunakan aplikasi lain, masyarakat salah tiga belum terbiasa dengan aplikasi tersebut. Berikut merupakan alamat dari kantor pusat Jackboy, website Jackboy, dan beberapa sosial media Jackboy. Berikut merupakan contoh media elektronik yang digunakan Jackboy untuk mengiklankan jasanya, baik di Facebook maupun di Instagram-nya. Selanjutnya ada contoh desain dari Jackboy, desain iklan luar ruangan, yaitu berupa baliho. Seperti ini. Desainnya yang sangat simple, cuma menggunakan foto dan diberikan logo dan simbolnya. Untuk warna desain yang akan kita gunakan nanti, kita menggunakan warna-warna yang terdapat pada logo Jackboy Anchor salah tiga. Yaitu menggunakan empat warna yang tertera pada, ya di gambar ini. Untuk target audiensnya, yaitu yang pertama demografis. Target market Jackboy adalah semua umur, baik itu lagi-lagi maupun perempuan. Kedua, yaitu geografi. Untuk saat ini, Jackboy masih berfokus di area salah tiga dan sekitarnya saja. Untuk yang ketiga, yaitu persikografi. Untuk target persikografi, yaitu baik pelajar, mahasiswa maupun para pekerja kantoran. Karena Jackboy dapat menjadi pilihan transportasi yang cepat dan mudah. Untuk yang selanjutnya, yaitu fitur-fitur yang ada di aplikasi Jackboy sendiri. Yang pertama yaitu ada ride, yaitu layanan ojek online. Yang kedua yaitu car. Car adalah layanan taksi online. Yang ketiga yaitu mat. Layanan untuk dapat membeli barang dari supermarket. Yang keempat yaitu box. Layanan pengantaran barang menggunakan mobil box. Yang kelima yaitu sand. Layanan pengantaran barang menggunakan motor. Yang keenam yaitu food. Layanan membeli makanan. Yang ketujuh yaitu service. Yaitu layanan untuk bantuan pekerjaan. Contohnya seperti membersihkan rumah. Yang terakhir yaitu pay. Layanan untuk membayar taknihan ke beberapa perusahaan yang sudah bekerjasama dengan Jackboy. Untuk desain yang akan digunakan di Instagram dan Facebook. Akan dikombinasikan dengan foto dan desain. Sehingga orang bisa melihat jari khas dari Jackboy sendiri. Seperti keramahan, warna jaket. Sehingga nanti orang-orang akan dapat mengenali apa itu Jackboy. Selanjutnya yaitu di iklan media elektronik. Akan kita upload di Instagram dan Facebook. Dan menggunakan fitur iklan Instagram. Membuat Jackboy bisa banyak dikenal di area selanjutnya dan sekitarnya. Untuk media cetak. Kita akan menampakkan di koran-koran dan brosur. Supaya bisa dikenal banyak orang. Yang menjangkau orang-orang yang tidak menggunakan sosial media. Seperti bapak-bapak atau wibu-ibu yang gaptek. Untuk desain media cetak yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan aplikasi dan menggunakan jasa Jackboy. Media luar ruang yang akan dipasang di sekitaran jalan di sana tiga yang dapat dilihat banyak orang. Seperti perempuan Soekowati, gendaraan Ramayana. Karena banyak kendaraan yang lalu-lalang dan bukan jalur cepat. Sehingga orang-orang akan membacanya. Untuk desain media luar ruang, digunakan pasti menggunakan warna korporat Jackboy sendiri. Dan masih menggunakan foto dan desain yang lebih sedikit. Dan masih dilihat dan misiknya tersampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Jadi, analisa konseptualnya, termasuk gratis grid-nya itu dilengkapi semuanya ya. Sehingga pada waktu uas nanti, jadi minggu depan kan minggu tenang. Berarti kalian punya, mengerjakan waktunya dua minggu untuk sampai pada uas ya. Minggu ini, minggu depan minggu tenang, baru tanggal 20 mulai uas ya. Kalian siapkan dengan baik. Walaupun ini kerja kelompok, sekali lagi ya. Kerja kelompok, tapi masing-masing membuat sendiri-sendiri. Masing-masing membuat sendiri-sendiri alternatif desainnya. Jadi konsepnya sama, tapi mungkin punya, masing-masing punya alternatif dalam ide kreatifnya. Silahkan nanti, sehingga nanti karyanya tetap menjadi karya individual. Walaupun dalam proses kajiannya itu berkelompok. Tapi desainnya masing-masing membuat. Baik, ada pertanyaan untuk uas mendatang? Gimana? Ada pertanyaan, Kak? Sudah cukup jelas? Pekan depan hari tenang, Pak. Nah ya, pekan depan hari tenang. Silahkan kalian bekerja di rumah, kerjakan. Nanti kita berarti uasnya kan, Seninnya tanggal 20 ya. Kita ketemu tanggal 20. Tinggal 13 minggu tenang, sampai tanggal 17. Tanggal 20 mulai uas. Nah, di situ uas untuk presentasi. Desain periklanan 1 kita gelar ya. Jadi nanti masing-masing menampilkan karya desainnya. Mungkin pengantar umumnya dari kelompoknya, tapi nanti kemudian masing-masing desainnya, alternatifnya, masing-masing desainnya si A, desainnya si B. Sebagai sebuah alternatif desainnya. Berarti kalau anggotanya 2, ada 2 alternatif. Ada yang lain? Belas? Gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, ya nanti silahkan dikomunikasikan di grup. Silahkan dikomunikasikan di grup. Jadi konsepnya dilengkapi, referensinya dicari, referensi kreatif, konseptualnya bisa mencari dari jurnal-jurnal tentang kampanye periklanan. referensi visualnya bisa melihat visual pesaingnya, ataupun media-media yang sudah dilakukan sebelumnya, ataupun media alternatif yang dilakukan, misalnya dari video iklannya, kalau memang ada, bisa dilihat. bagaimana mereka mengkampanyekan produk ini sebelumnya, atau pesaingnya cara mengiklankannya seperti apa, sehingga kalian bisa membuat suatu strategi yang berbeda, khas dari karakter kampanye periklanan kami. Ataupun tadi mencari karakter, korporat karakternya, korporat visual karakter ya, korporat identitinya, korporat identitas perusahaan, seperti apa sih, color brand-nya, seperti apa. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas proyek WAS-nya. Kita ketemu dua minggu lagi, tanggal 20 untuk ujian akhir semester. Tetap kreatif, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.